Pasca kasus pengeroyokan yang menewaskan pemilik rental mobil di desa Sumber Soko, kecepatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, daerah tersebut dicurigai sebagai kampung penada mobil curian dan tempat bersarangnya pandin. Anggapan tersebut ditepis oleh PJ Bupati Pati, Henggar, Budi, Anggoro. Sebelumnya video mater aksi main hakim sendiri tersebut sempat viral dan trending di media sosial X. Hal tersebut juga diramaikan oleh respon warga net yang mengungkapkan sering kehilangan kendaraannya di daerah yang sama. Dianggap bahwa di situ adalah sarang bandit tentunya kondisi ini kita juga ikut perhatikan tetapi tidak demikian kondisi yang sebenarnya. Karena di kita sebenarnya semuanya kondisinya baik-baik saja dan saat ini kita dengan seluruh kelompok elemen masyarakat, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Pati, kita selalu memberikan komunikasi, kita selalu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi dengan baik agar bisa memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat luas. Sehingga jangan sampai masalah-masalah itu terjadi lagi pada kemudian. PJ Bupati Pati menjelaskan, Banya juga sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak agar media sosial tidak dijadikan tempat untuk menjelaskan Pati atas kasus yang terjadi beberapa waktu lalu.